Kita akan berdoa bersama-sama Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan para petani ini melakukan demo Dalam demo ini juga dilakukan aksi kubur diri yang merupakan simbol penderitaan petani yang telah dirampas lahan oleh PT. Laju Perdana Indah sejak tahun 1995 Menurut koordinator aksi, Jai Marta mengatakan diduga PT. LPI mendapatkan izin lokasi seluas 25.000 hektare yang terletak di desa Betung Campang Tiga Ulu Burnai Mulia, Nirwana, Margorejo, Kota Tanah, Tanjung Kuku, Kabupaten Oku Timur Pembebasan lahan yang dilakukan pihak perusahaan menyisakan banyak luka dan konflik agraria Pasalnya, ribuan batang sawit dan karet dirobokan tanpa ganti rugi yang layak Untuk itu, masa meminta membongkar mafia tanah dan mengembalikan tanah rakyat komring yang dirampas perusahaan dan melihat ada persoalan yang serius di tanah kuku Ada 22 desa yang saat ini terancam di Binyangu oleh PT. Lalu Sejarah tanah yang selama ini diakui oleh PT. Lalu itu harus serius melihat persoalan ke Sumatera Selatan Bahwa Jokowi harus untuk betul turun ke Sumatera Selatan dan melihat bahwa inilah persoalan yang nyata di Indonesia Bahwa banyak perampasan-perampasan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan dan di daerah-daerah lain Sementara itu, asisten 1 Pemprov Sumsel Ahmad Najib yang menerima para pendimu ini mengatakan segera memanggil pihak perusahaan pada Jumat mendatang Ia berjanji Pemprov Sumsel akan menyelesaikan permasalahan agraria ini Untuk persoalan ini tidak akan selesai kalau kita sama kita saja Jadi insya Allah hari Jumat kami akan panggil LPI ini minta kemastiannya Jadi tidak bisa dia melang Biar harus ada solusi Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan ini sudah kami bahas tadi lebih kurang satu jam bersama instansi yang terkait bahwa ini harus ada dari pihak LPI Tim Liputan, Sriwijaya TV